BPBD Jawa Timur memetakkan pacitan masuk daftar daerah dengan berpotensi mengalami kekeringan panjang. Sedikitnya 34 desa rawan krisis air bersih terdampak kemarau panjang. Berdasarkan asesmen badan penanggulangan bencana daerah Jawa Timur, pacitan termasuk 1 dari 2 daerah di Jatim yang berpotensi mengalami kekeringan panjang dengan statusnya adalah siaga darurat. Penetapan status dilakukan sejak awal guna memudahkan petugas mendistribusikan bantuan air bersih dan penanganan dampak kemarau panjang. Kepala Pelaksanaan BPBD Pacitan Erwin Andriyat Mokom mengungkapkan pacitan berpotensi terjadi kemarau panjang karena tidak mengalami gangguan atmosfer. Perakiraan BMKG terbilang masuk akal lantaran sejumlah desa sudah mengajukan dropping air bersih. Kan dasarnya dari ini, dari apa namanya, dari BMKG itu bahwa di pacitan itu tidak mengalami gangguan di atmosfer, di keterang atmosfer, karena ada beberapa wilayah di Jawa Timur itu yang terpantau mengalami gangguan atmosfer, akhirnya masih ada hujan, potensi hujan teranya ada. Sementara kalau kita melihat perakiraan yang dari BMKG, pacitan itu tidak ada. Makanya oleh BPBD Provinsi kita dikategorikan yang terancam kekeringan. Jadi ada 34 desa di luar itu yang kemarin kita des. Dari 34 desa itu ada potensi kekeringan. Namun sampai saat ini juga belum ada perkembangan kaitannya air tersebut dalam artian, kebutuhan air di desa, 34 desa tersebut masih tersebut oleh air tanah yang ada di desa tersebut. Tahun lalu, 59 desa di pacitan masuk kategori rawan kekeringan. Dari jumlah itu, 25 desa telah menerima bantuan pembangunan instalasi air. Sedangkan 34 desa lainnya masih terancam krisis air bersih.